Jiripaya Aisyarani tak dihargai sosok adik Syahrini kini diduga terlilih tutang usai sang kakak pilih pensiun jadi artis. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sebuah kabar mengejutkan datang dari sosok penyanyi yang kini vakum dari dunia hiburan tanah air, Syahrini. Sudah bukan rahasia lagi, sosok Syahrini memang cukup fenomenal di dunia entertainment Indonesia. Istri pengusaha sukses Reino Barak tersebut diketahui cukup sukses sebagai seorang penyanyi hingga masuk jajaran artis kaya raya. Tak sampai di situ saja, meski kini telah pensiun dari dunia hiburan, usai dinikahi Reino Barak kekayaan Syahrini juga tak berkurang banyak. Namun siapa sangka meski sang kakak sukses sebagai artis, adik Syahrini kini malah jadi serotan. Bukan tanpa alasan Aisyarani baru-baru ini mencuri perhatian, lantaran diduga terlilit utang yang cukup fantastis. Bahkan adik Syahrini tersebut kepergok belum bayar tagian saat membeli barang-barang mewah. Sudah bukan rahasia lagi, sosok adik Syahrini dikenal sebagai sering berpenampilan nyentrik dan tak kalah mentereng dari sang kakak. Seperti halnya penampilan dan gaya Syahrini yang cektar membahana. Sosok Aisyarani juga sering menggunakan barang-barang mewah, melansi dari grid.id baru-baru ini hal mengejutkan dibongkar oleh seseorang mengenai adik Syahrini tersebut. Hal mengejutkan tersebut terbongkar bermula dari percakapan lawas Aisyarani. Lewat percakapan tersebut terlihat Aisyarani menagi barang-barang yang telah dibelinya namun belum dibayar. Bahkan entahnya itu saja, ia juga meminta sosok tersebut untuk mengirimkan barang yang telah dipesannya. Namun dalam percakapan, sosok tersebut mengungkapkan alasan mengapa barang tersebut belum sampai ke tangan Aisyarani. Siapa sangka netizen justru dibuat salah fokus dengan kata-kata terakhir dari sosok tersebut pada orang yang diduga Aisyarani. Ia seakan menagi bayaran dari barang-barang yang dipesan oleh Aisyarani. Jaya tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram eddanunyinyir9ribon99. Terlihat Aisyarani awalnya menagi barang-barang yang dipesannya kepada akun bernama Ednina Kaginda. Ia pun bertanya apakah barang-barang seperti tas dan baju yang dipesannya sudah datang. Barang saya sudah datang semua belum mbak? Halo, ii baju-baju saya, tas saya. Mbak Eling Ednina Kaginda ujarnya di sebuah kolom komentar. Wanita bernama Nina itu pun mengatakan kalau ia sudah sempat ngirim barang-barang itu. Sayangnya ketika dikirim tak ada orang di rumah. Ednina Kaginda, EdSYH55, adu bawel banget ye. Baju-baju tas udah dikirim dari kemarin ye, gak ada di rumah. Sekarang udah di Singapurnya aja. Gila ya, cepat mole. Jumpa jawab Nina. Aisyarani pun kembali membalas dengan berharap bisa bertemu segera. Sampai jumpa. Dikatain suatu Indonesia, nyata hati pamer outfit mahal bentuk payudara Syahrini yang makin besar. Dituding hasil editan dan malah terlihat janggal karena terlihat tidak rata. Menjadi artis tanah air membuat sosok Syahrini tak pernah luput dari sorotan. Apalagi dengan kehidupan kaya raya yang seakan melekat pada sosok Syahrini. Meski sudah tak pernah lagi warah wiri bernyanyi di atas panggung, kemewaan tetap terlihat pada Syahrini resmi menikah dengan pengusaha Tajir Reino Barat. Sederat foto dengan menggunakan outfit mahal selalu dipamerkan oleh Syahrini lewat unggahan foto terbaru di akun Instagram pribadinya. Namun ada hal janggal justru terlihat pada unggahan foto terbaru Syahrini ni Stylovers. Seperti yang dilansir dari Stylo Indonesia dari gridframe.id, di foto tersebut Syahrini sedang menggunakan pakaian dan dompet yang harganya terlihat mahal. Bukannya mendapat pujian foto tersebut malah banjir kritikan netizen. Belum lama ini Syahrini pada akun Instagramnya membagikan foto menggunakan pakaian berwarna kuning. Tak lupa kaca mata gelap berukuran besar juga mentereng di wajahnya. Ia juga menggunakan hijab berwarna coklat dan memegang dompet berwarna hijau. Foto tersebut memang terlihat sangat mahal. Sayangnya netizen malah menyeroti bagian dada Syahrini yang menonjok. Meski ia kenakan hijab namun bagian dadanya dibiarkan terpampang. Foto Syahrini yang kemudian dibagikan ulang oleh sebuah akun gosip Instagram, akun eddanunyinyir9ribon99 ini pun langsung kebanjiran komentar pedas warganet. Bisa kembang kempis gitu ya, komentar akun netizen. Aneh banget bentuknya, udah tua ya jadi agak gemeter tangan pas ngedit, walhasil jadi ganjil sahut lainnya. Tolonglah buddh kalau mau ngedit minta tolong sama yang profesional. Jangan edit sendiri jadi seimetris bentuknya, sindir yang lain. Kadang ngempis, kadang gemblung tergantung suasana hati budaya pemirsa, tambah lainnya. Ingat ya, membohongi diri sendiri tuh lebih sakit daripada membohongi netizen Fatime, cemkan, imbuh netter yang lain lagi. Wah kalau menurut kamu gimana nih style lovers? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!